Calon peluakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, menegaskan pernyataannya terkait buta dan tuli. Ma'ruf menyatakan ucapannya itu tidak diarahkan secara fisik. Usai menghadiri deklarasi tim pemenangan di Hotel Harmony One, Batam Center, Ma'ruf Amin angkat bicara soal pernyataannya tentang buta dan tuli. Ma'ruf menyatakan ucapan buta dan tuli yang pernah dilontarkan itu bukanlah bermaksud untuk menghina atau mendiskreditkan secara fisik. Namun buta dan tuli yang dimaksud secara batin. Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan soal laporan ucapannya tersebut ke bawah selu RI. Saya akan tidak bilang fisik, tapi batin. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan fisik. Itu batinnya ya? Bukan.